Here we are Kita sudah menjalani hubungan selama 2 tahun Dan alasan kita berantem itu murni dari kesalahan saya sendiri atau saya pribadi Dan saya akan sedikit menyampaikan kepada kalian untuk para laki-laki atau para cowok-cowok yang ada di seluruh dunia atau seluruh universe ini Buat kalian jika sudah mempunyai wanita atau pasangan atau cewek yang sangat sayang kepada kalian atau sangat care Bahkan kalian pergi kemana harus lapor dulu Dia sangat peduli dengan kalian Dia bisa menerima kalian apa adanya Bahkan seperti kejadian saya Cewek saya sudah menemani saya dari dulu banget dari saya 0 Dari saya belum mempunyai banyak subscriber seperti saat ini Cewek saya ya saya akui dia setia Dan kesalahan saya itu berada di saat tidak menghargai dia Alias saya sudah mencampahkan cewek saya Dan kalian akan tahu rasanya bagaimana jika orang-orang benar tulus itu pergi dari kehidupan kita Makanya saya sempat down untuk beberapa hari terakhir ini Ya itu dia alasan saya kenapa saya tidak upload di channel ini Oke cukup segitu curhatnya lanjut kita ke pembahasan sesuai dengan isi dari judul video ini Dan untuk video kali ini saya akan memberikan kalian full tutorial atau tutorial lengkap Bagaimana cara merubah tampilan whatsapp android kita seperti biasa menjadi full seperti whatsappnya Ios atau iphone versi paling update atau versi terbaru Dan oke karena saya tidak mau banyak pacot atau tidak mau banyak cincong lagi Bahan-bahan apa aja yang kita perlukan Langsung aja kita eksekusi ke tutorial pemasangan atau tutorial penginstalan whatsapp ios atau whatsapp iphone nya So check this out Oke untuk langkah pertamanya disini kalian siapkan aja aplikasi file manajernya Kalian buka saja google playstore Lalu disini kalian ketikkan saja z yang pertama z begitu a r Nah aplikasinya paling atas ini Ini dia aplikasi file manager yang sering saya gunakan Jika kalian sudah mendownload atau mempunyai aplikasi file manajernya langsung aja kalian download Link aplikasi whatsapp ios atau whatsapp iphone nya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi di bawah Dan disini saya akan perlihatkan kepada kalian untuk tampilan pertama-tama WA atau whatsapp android saya kayak gini Seperti ya whatsapp originalnya android banget Dan oke setelah itu setelah kalian download aplikasi whatsapp ios atau whatsapp iphone nya Langsung kalian buka aplikasi file manajer kalian masing-masing Lalu disini kalian cari dimana tempat kalian menaruh file yang barusan kalian download Biasanya ada di folder download yang ini yang saya danda ini Punya saya sudah saya pindahkan ke folder ini Nama file atau folder yang saya berikan kepada kalian kayak gini WAiphone.zip ukurannya cuma 51 atau 51MB saja cuy Sebelum kalian memasang atau menginstall whatsapp ios atau whatsapp iphone ini Saya merekomendasikan alangkah baiknya kalian kosongkan terlebih dahulu aplikasi whatsapp yang ada di android kalian Contohnya disini saya masih mempunyai aplikasi whatsapp Jadi itu saya harus hapus aplikasi whatsapp ini Nah sudah kayak gitu Jika api android kalian sudah kosong atau sudah clear kayak gini Otomatis nanti bakalan sukses atau berhasil Biar tidak ada lagi komen kalian kayak gini Bang aplikasinya tidak terpasang bang bla 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 pokoknya aplikasinya error Pokoknya jika kalian sudah menghapus whatsapp kalian Sudah clear kayak gini Baru kita extract aplikasi yang tadi atau folder yang tadi Kita pencet sekali Kita pilih extract disini atau bahasa inggrisnya disini extract here Kalian masukkan saja passwordnya Passwordnya sudah jelas kayak gini langsung aja kita pencet ok Lalu kita buka folder yang barusan kita extract Dan di dalamnya disini kalian bisa lihat atau kalian bisa perhatikan dengan baik-baik Sudah ada aplikasi yang bernama whatsappiphone.apk ukurannya 60MB atau 60MB saja Langsung aja disini kita install atau kita pasang aplikasi ini Aplikasi whatsappnya sudah terinstall atau sudah terpasang kayak gini langsung aja kita buka Lalu kita pilih izinkan jika ada notep kayak gini Kita pilih ok Jangan lupa ini kita checklist ke kanan Lalu kita pilih agree and continue atau setuju dan lanjutkan Dan baru kita tinggal memasukkan nomor kita masing-masing untuk memperifikasi whatsappnya tentunya Dan by the way nomor hp saya akan saya sensor Karena bersifat privacy cuy Setelah saya memperifikasi nomor hp saya Ada notep kayak gini kalian tinggal pilih izinkan-izinkan saja Tapi buat kalian yang ada chatnya yang tidak penting atau percakapan di whatsapp sebelumnya tidak penting Pilih saja skip seperti saya atau lewati disini Lalu kita tinggal memasukkan nama kita masing-masing atau username kita masing-masing Saya akan masukkan eepnsx kayak gitu Ya kayak gitu Jika sudah kayak gini langsung kita pilih next atau lanjut Kita pilih ok Kita pilih cancel atau batalkan yang di bawah Disini kalian disuruh untuk memilih tema mau pakai dark atau light Saya sendiri saya akan pakai tema yang light atau putih Jika kalian ingin menggunakan tema hitam pakai yang dark Whatsappnya keluar langsung aja kita buka Atau kita buka ulang Kita pilih next atau lanjut Awal-awal tampilannya kayak gini langsung aja kita coba pakai chattingan Sekarang kita lihat emote atau emoji nya coy Disini kalian bisa perhatikan dengan baik-baik Untuk emote dan emoji nya juga sudah full Seperti tampilannya emote atau emoji nya ios atau iphone yang terbaru Disini saya akan sedikit memberikan kalian tips dan tutorial lagi Yang pertama bagaimana cara biar tulisan atau fontnya tebal Caranya kita pergi ke pengaturan atau setting Kita pilih mbprefense Kalian disini pilih saja yang universal yang di bawah tema Kita pilih style look and feel yang paling atas Kita pilih gaya huruf atau font style Scroll ke bawah pakai yang ini yang saya tanda Font underscore ios underscore ball Kembali Nah tampilan fontnya atau hurufnya sudah tebal kayak gini Sekarang saya akan memberikan kalian tips and tutorial lagi yaitu Bagaimana cara biar kita update story atau mengirim gambar ke teman itu Gambarnya tidak pecah alias tidak dikompres sama Whatsapp ini Gambarnya bakalan sesuai dengan ukuran gambar aslinya Atau HD banget atau HD Caranya kita pencet di pengaturan lagi Mbprefense Kalian pilih yang order setting Lalu disini kalian pilih app emote yang paling atas Scroll paling bawah Kalian pakai yang send image in poll to solution ini yang saya tanda Kalian tinggal pencet Bakalan ada kayak gini Langsung geser ke kanan mentokin sampai 3 kayak gitu Langsung kita pilih ok Dan otomatis nanti kalian jika mengirim gambar atau foto Entah itu update story bakalan Fotonya sudah tidak dikompres lagi dengan Whatsapp ini Dan tutorial terakhir atau tips terakhir Jika kalian bosan menggunakan tema dari Whatsapp ini Cara mengganti temanya gimana Cara kita pencet di pojok kanan atas yang saya tanda ini Kalian pencet yang Temps yang saya tanda ini juga Tinggal pilih mau pakai yang hitam atau bodoh lagi Oke geng mungkin segini aja untuk tutorial bagaimana cara merubah tampilan Whatsapp Android kita menjadi seperti tampilan Whatsapp ini Yaitu Whatsapp full IOS atau Iphone So thanks for watching See you next video And saya cabut Seperti biasa Goodbye Goodbye Bye 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 Bye